Hai guru ada penyelundupan Oh yang iya 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 juta ton itu karena guru kalau barang itu dilarang seperti narkoba dilarang ya betul-betul pasti ada pasar pasar gelapnya sampai ke penjara penjara itu nah itu dia kalau dilarang permintaan di luar negeri ada ada yang nyelundup dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi-petinggi er langar Tarko misalnya waduh sebut nama Pak menentunya PSD Pak Jokowi Bobi Nasution saya sebut nama dan nama itu saya dapatkan dari KPK ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada kamis 5 September 2024 pukul 3.50 waktu Indonesia Barat ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada kamis 5 September 2024 pukul 3.00 50 waktu Indonesia Barat eh saya enggak berani menyebut pemerintah seperti yang Bapak bilang tadi tapi saya jadi punya pikiran apakah ke-apa tetapi ngedisbut apakah ke dalam tanda kutip ya apakah kebodohan pemerintah dalam konteks ini itu adalah karena mereka benar-benar tidak tahu dampaknya atau karena ada kepentingan yang memang secara sengaja membuat nikel cepat habis di Indonesia kemudian ada ada kepentingan-kepentingan berikutnya di belakang gitu Menteri SDM menghimbau beritanya ada nanti saya kirimkan Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan menghimbau dia hanya bisa menghimbau padahal dia Menteri yang bertanggung jawab dia tidak punya kuasa ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan waduh dialah yang mengorkestrasi ini dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan kalau gitu sementer Cina untungnya banyak juga ya ini orang pura-pura tidak tahu apa naif ini saya buka memang saya dimarahi ya oleh deputinya kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah pripat ini masalah publik kan saya tidak masalah dia bicara dengan keluarga dia harta dia berapa tidak ini masalah publik dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa dan belum lagi guru ada penyelundupan yang juta ton itu karena guru kalau barang itu dilarang seperti narkoba dilarang ya betul-betul pasti ada pasar kok pasar sampai ke penjara-penjara itu nah itu dia kalau dilarang permintaan di luar negeri ada 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 yang nyelundup dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi petinggi Erlangga Harto misalnya waduh sebut nama Pak menantunya Pak SBE Pak Jokowi Bobby Nasution saya sebut nama dan nama itu saya dapatkan dari KPK mohon maaf bisa dipertanggungjawabkan memang ada sumbernya ada dasarnya dari KPK karena saya juga membantu KPK kan ini kan kasus korupsi kerugian negara ratusan triliun dan yang menunjukkan 5,3 jutaan 5,3 juta ton itu saya kita diskusi nanti saya tukar-menukar informasi dong nah gampang guru jadi kan biji nickel ini dilarang ekspor hmm dilarang ekspor kan iya sehingga data ekspor biji nickel Indonesia itu nol dari tahun 2020 sampai 2022 hmm saya kan gak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia yakni nyelundup untungnya gede dong nah gampang sekali guru kita cek di WTO itu ada namanya ITC International Trade Center dia me kompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota nah saya cek Cina ada Cina mengimpor biji nickel dari Indonesia Indonesia ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan Indonesia bilang nol nol karena dilarang kan iya Cina melaporkan ada ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022 dan ternyata yang mulia guru bukan hanya nickel saya baru di presentasikan oleh tim dari kejaksaan dan dan KPK ya ini kawan kita mata rantainya segala macam nah pada titik ini saya gak mau sebut nama karena masih diinvestigasi hmm ya berarti semua nama dan semua data yang bapak tadi sebut itu sudah sudah konklusif ya sudah memang ada datanya sudah bisa dipertanggungjawabkan kita harus memperjuangkan semakin tegaknya demokrasi karena kalau demokrasi tegak ada checks and balances kalau kita mempertanyakan yang salah ada forumnya di DPR ada oposisi yang kuat ada partai-partai di luar pemerintah yang kuat sama mulianya di luar dan di dalam kebebasan berpendapat jangan sampai di berangus kita ngomong begini silahkan utarakan alternatifnya tunjukkan bahwa saya salah saya pernah salah guru waktu dengan Pak Jokowi itu saya salah saya 400 sekian triliun Pak Jokowi 540 triliun besoknya saya koreksi saya menyatakan saya salah saya hilang karena saya tidak memasukkan komponen-komponen tertentu ya penguasa juga tidak bisa berbohong tidak bisa asal-asalan seperti ini kalau ada checks and balances jadi urayan ini kita anggap sebagai bahan diskusi bahan untuk mencari kesalahan dan kita perbaiki sama-sama gitu ya jadi setiap ada kritik ketika ada penyampaian-penyampaian seperti ini adalah demi kebaikan bangsa demi kebaikan bersama jadi ada orang yang bisa melihat kesalahan ada orang yang belum bisa melihat kesalahan jadi ini harus didiskusikan bersama-sama begitu lah ya Pak ya saya ada pengalaman satu nih guru di awal pemerintahan Pak Jokowi saya ditunjuk oleh pemerintah untuk jadi ketua tim anti-mafia migas mungkin guru masih ingat iya iya anti-mafia 6 bulan ketemu aliran dananya ketemu siapa aja yang menerima ketemu mafianya namanya Reza Halid iya dan pegundal-pegundalnya yang lain gitu ya nah itu bisa kenapa ayo bikin lagi ketua satgas untuk membuktikan gak usah saya ketuanya satgas smelter selesai semua terbuka semua dikasih yang independen waktu itu yang kalau di satgas migas itu auditernya dari Australia dan dibuktikan oleh auditor itu betul adanya kita beli minyak dengan harga yang di atas yang harga pasar begitu-begitu ya berarti dengan demokratisasi dengan keterbukaan maka ya karena semuanya terbuka jadi ya semuanya bisa lebih di cek ya semuanya bisa dievaluasi semuanya juga bisa dinilai terima kasih terima kasih selamat menikmati